Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketika ada yang meng-underestimate kita, ini sikap sabar seperti apa yang harus dilakukan Ustadz. Ya, baik. Jadi ketika ada orang yang dia underestimate, berarti kan kita diremehkan, kita direndahkan. It's okay. Karena sebenarnya memang nggak akan ada orang yang betul-betul percaya kok sama diri kita. Nggak akan ada orang yang, ya saya bicara di awal ini aja kan mungkin kalau teman-teman Sonora Palembang belum kenal saya kan pasti underestimate. Ini Ustadz siapa nih? Dan buat apa kita marah sama orang yang underestimate sama kita? Yang perlu kita lakukan adalah kita terus mendoakan orang lain. Kita terus aja ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia. Kaitannya dengan apakah kita nanti di-underestimate kan atau nggak, itu bukan urusan kita. Urusan dia meng-underestimate itu urusan dia sama Allah. Urusan kita berbuat baik kepada orang lain itu urusan kita sama Allah. Nggak ada urusan. Maka apa yang harus dilakukan? Tunjukkanlah dengan prestasi. Tapi bukan untuk show ya, bukan untuk mengatakan itu tuh saya tuh ya puas kamu gitu kan. Saya tuh udah berbuat bagus nih gitu kan. Saya tuh hebat. Nggak juga. Itu nanti jadinya ria juga gitu kan. Nah terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ya berprestasi aja. Nggak ada urusan juga kita mau prestasi sama siapa gitu kan. Kita prestasi, kita tunjukkannya sama Allah. Nanti Allah yang akan tunjukkan sesuatu yang akhirnya dia bisa menerima gitu. Diri kita. Dan tidak ada sejarahnya ya. Orang-orang yang sukses itu orang yang di awal-awal nggak di-underestimate. Selalu ya. Semua orang sukses itu selalu mendapatkan underestimate dari orang lain di awal-awal ketika dia pertama kali berkarya. Maka kalau Anda di-underestimate selamat ya. Karena Anda calon orang besar. Oke. Baik. Itu untuk Mbak Mila yang tadi sudah bergabung. Selanjutnya juga ini ada Ibu Ceri ya Ustadz di area Palembang juga disekip. Saya mau tanya bagaimana caranya melatih kesabaran Ustadz? Sabar biar tambah sabar. Sebelumnya Ustadz. Silahkan Ustadz. Sabar biar tambah sabar ya. Jadi sabar itu dengan menyabar-nyabarkan diri ya memang harus dilatih ya. Sabar itu kita menghadapi kejadian ya. Menghadapi kejadian kemudian kita sabar ya. Kita harus mengukur tuh kesabaran kita ini berapa levelnya gitu kan. Ketika kita misalnya lah sabar gak marah itu berarti 10 ya. Berarti hebat penilainya 10. Kemudian kalau kita panik gitu kan. Kemudian sampai ngamuk-ngamuk berarti 0 gitu kan. Ya harus latihan. Makanya harus ada yang namanya sekolah kesabaran ya. Jadi sekolah itu bukan cuma matematik, fisika, kimia. Tapi sekolah kesabaran itu yang paling penting. Ketika kita dihina orang. Nah sekarang berapa nih skornya? Oh pas dihina orang. 5 tahun yang lalu ketika dihina orang 2 cuma level sabarnya. Seiring berjalannya waktu dihina orang 3, dihina orang 4. Makin lama makin sekarang nih akhirnya kita ketika dihina orang level kesabaran kita 10. Ya udah ya. Itu namanya berproses. Jadi sabar itu berproses dan hadapi segala sesuatu dengan niatan untuk belajar. Belajar. Apapun yang terjadi. Mau gak berhasil dalam bisnis, dipecat orang, mau dihina, di underestimate. Kemudian kekecewaan. Seperti sekarang ini COVID. Ini latihan kita. Apakah dengan COVID ini kita bisa sabar? Nah kalau kita bisa sabar maka Allah akan bersama kita. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi yang levelnya Allah yang bersama dengan orang sabar itu yang sabar level berapa? Sabar level 10. Nah maka yuk sama-sama latihan bareng-bareng supaya kita bisa mendapatkan level kesabaran paripurna. Gak ada cara lain. Kecuali kita harus latihan. Bersabar dengan apapun keadaannya. Oke. Baik. Ustaz ini juga ada bergabung. Sahabat Sonora ada Eva. Ini pertanyaannya. Dalam situasi COVID-19 ini banyak pekerjaan yang berimbang. Khususnya dalam ekonomian ya di mana pengaruhi tiap individu. Nah ini gimana caranya kita bisa tetap mengontrol, sabar dan yakin kalau kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini Ustaz? Ya jadi yakin aja ya. Kita harus yakinnya juga berdasarkan ilmu ya. Berdasarkan sejarah. Sejarah itu yang namanya wabah selalu ada akhirnya. Badai itu selalu ada ujungnya. Begitu juga dengan corona. Corona ini ada ujungnya. Mau berapa tahun? Katakanlah yang paling lama prediksinya dua tahun gitu. Ya panas. Dua tahun kelamaan apakah kita bisa bersabar? Itulah ujiannya. Cuma kan ada ujungnya. Ya selalu ada ujungnya. Bagi umat Islam ujungnya bagus aja kok. Kalau seandainya kita selamat gitu kan ya apa namanya masih dikasih nikmat untuk melakukan amal ibadah. Kalau seandainya kita kena corona berarti kita mati syahid ya. Jadi semuanya baik bagi kaum muslim. Jadi untuk urusan bisnis, usaha, penghasilan ya mungkin ini saatnya dimana kita menghemat dengan sehemat-hematnya. Kita pengen tahu nih derajat hemat kita yang paling hemat itu berapa sih gitu. Ayo dong ya kita latihan untuk mungkin panas. Saya udah gak ada yang bisa dihemat gitu. Ada satu kata-kata guru saya gitu kan. Sebenarnya seorang itu bisa hidup hanya dengan 5.000 rupiah hari ini. Ya makan sengkong sama garam. Udah cukup. Mungkin itu eranya dimana kita belajar. Dimana kita belajar untuk latihan sabar dengan tingkat yang tertinggi. Cuma gini ya. Kalau seandainya suatu ketika Rasulullah SAW berjalan bersama dengan sahabat-sahabatnya ngeliat ada seorang ibu yang lagi ngegendong bayi. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai para sahabatku ya mungkin gak kalau seandainya si ibu itu menceburkan si anak ke kobaran api. Kata sahabat, uh gak mungkin ya Rasulullah. Begitulah Allah. Dan kasih sayangnya Allah itu melebihi kasih sayangnya seorang ibu pada anak. Allah gak akan pernah mungkin membuat kita ya kecewa, membuat kita jatuh, membuat kita bagaimana. Allah lebih sayang sama kita. Nah corona ini kan dibaliknya ada Allah. Yakin aja dengan Allah. Jadi fokusnya bukan sama pekerjaan gak ada, tapi fokusnya pada Allah akan membuat apa buat kita. Jadi fokusnya itu di switch, diganti. Dengan bagaimana kita bisa berfokus dengan pasti ada rahasia Allah yang diberikan di balik ini. Sehingga akhirnya Anda akan bisa insya Allah menghadapi komisi ini. Yang jelas, setiap wabah ada ujungnya. Setiap badai selalu ada ujungnya. Dan di balik badai itu, itu akan ada pemandangan yang sangat-sangat indah. Begitu juga dengan corona. Baik. Ustaz yang terakhir ini mungkin bisa disampaikan kembali pesan-pesannya buat sahabat-sahabat orang-orang terkait dengan topik yang kita hadirkan di sore hari ini ya. Sabar, tidak berbatas. Ustaz, silakan. Jadi tadi ada satu ayat dalam Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Jadi mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan. Jadi kalau seandainya kondisi kita sekarang lagi kondisi yang tidak mudah menghadapi berbagai macam persoalan hidup, apalagi sekarang ditambah dengan corona. Maka kita minta kepada Allah pertolongan. Ya Allah minta tolong dong. Ya Allah minta tolong gitu. Nah ada fasilitas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan agar Allah menolong kita. Apa fasilitas itu? Wasta'inu. Mintalah pertolongan. Bisabri. Dengan sabar. Wassalah. Dan memperbanyak solat. Maka nanti Allah akan kasih. Allah akan kasih pertolongan. Jadi yakin aja. Yakin gitu ya. Bahwa akan ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan. Oke jadi itu poinnya ya sahabat Sonora. Ustaz Nas yang sekali pertemuan kita di acara spesial kamadat. Ustaz ini harus segera berakhir ya. Terima kasih sudah berbincang bersama Sonora meluangkan waktunya ya. Ustaz Insya Allah Rabu depan kita bertemu lagi ya Ustaz Nas ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan. Iya. Baik Ustaz Nas sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa sahabat Sonora. Demikian ya perbincangan kami bersama dengan Ustaz Nas Allah. Sampai jumpa.